Intro Gubernur Jambi Zumizola meresmikan penggunaan rumah susun Pondok Pesantren Anur Tangkit Kamis Siang. Beresmian rusun Pondok Pes ini dihadiri Direktur Rumah Suwadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Raden Joni Subrata dan Anggota Komisi Limah DPR RI Haji Bakri. Alhamdulillah rumah susun untuk santri di Pondok Pesantren Anur ini hari ini diresmikan saya atas nama Pak Menteri PUPR ya. Kita resmikan tentu ini menjadi salah satu solusi terbaik ketika Pondok Pesantren itu kesulitan untuk penginapan para santrinya, santriwan dan santri martinya. Tentu kalau ini dibebankan kepada yayasan itu tidak bisa karena terlalu besar. Ini saja nilainya 8,6 miliar bisa menampung 250 santri di sini ya. Nah jadi saya tadi berpesan dirawat lah ini karena ini sudah termasum benarnya kita lihat tempat tidurnya ada, lemarinya ada, meja kursinya sudah ada, sudah siap tinggal pakai saja, tinggal dirawat, tinggal dirawat saja. Keberadaan rusun Pondok Pesantren Anur ini menjadi solusi terbaik mengatasi kesulitan penginapan bagi ratusan para santri yang dibangun dengan dana 8,6 miliar yang mampu menampung 250 orang santri. Dari Kabupaten Moro Jambi, Yudi Pramono melaporkan.